Aku juga sekarang pengen cepet-cepet pulang Biar gak sakit hati terus dengan romongan kamu Halo sayang Halo sayang Kamu lagi dimana? Ini aku lagi Aku lagi ini beli Barang-barang buat di cafe Kamu pindahan kapan sayang? Aku pindah secepatnya sayang Yaudah kalau gitu kamu balik-balik ya Nanti aku hubungin kamu lagi Oke sayang, bye, love you Love you too sayang Kamu udah izin belum sama papa Kalau kita mau pindah rumah Kalau misalkan papa gak ngeizinin gimana? Pokoknya Arsy Dengan izin atau tanpa izin papa Aku bakal tetap akan pindah rumah Karena aku gak tahan Aku gak tahan harus berpura-pura terus Harus dengan kemonafikan Aku bukan kamu Arsy Aku bukan kamu yang mau hidup Dengan kemonafikan Dan yang paling terpenting Aku bisa lebih bebas sekarang untuk ketemu sama Rani Aku juga sekarang pengen cepet-cepet pulang Biar gak sakit hati terus Denger omongan kamu Saya mau Cuma saya gak bisa Karena papa mau minta saya Untuk ke tempat praktek dokter Yang kebetulan adalah sebuah pesaya Jadi ya Mau gak mau saya akan turutin kemonan papa Ya mau gak mau saya minimal Pura-pura konsultasi Dias Loh Ibu kok gak istirahat di kamar aja sih Kalau butuh apa-apa kan tinggal panggil Dias Mana uang ibu yang kamu ambil dari dompet ibu Loh Ibu duduk Dias Di rumah ini cuma ada kita berdua Dias Kalau bukan kamu siapa yang ambil uang ibu Ya bisa aja kan Ibu lupa naronya dimana Kenapa jadi duduk Dias Ibu ini belum pikun Dias Ibu inget dimana ibu nyimpan uang Di dompet Udah Kamu ngaku aja Daripada kamu jadi dosa Iya iya Dias yang ambil bu Ya udah sini balikin uangnya Ibu perlu buat besok bayar cicilan kanci Ya udah abis buat kebutuhan ini itu Astagfirullahaladzim Ibu besok gimana uangnya Dari mana ibu buat bayar cicilan kanci Orangnya besok pasti datang lagi Ya udah gampang kok bu Tinggal minta sama Kak Arsy atau Kak Raja aja Duit segitu mah kecil buat mereka Secara kan mereka orang kaya Ya ampun Dias Kamu ini gimana sih Dikit-dikit Kak Arsy Dikit-dikit Kak Arsy Kausongan uang Aduh ibu ini Gak suka sama jawaban kamu Ibu stres ngadepin kamu Kamu tau kan Mencuri itu dosa Meskipun itu uang orang tua kamu sendiri Iya iya bu Dias minta maaf Pas ini gue Rani Silahkan masuk Silahkan 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 Jadi siapa yang mau diperiksa Saya dok Sebelumnya sudah Sempet tes spek Gendah dok Oke Ya Kamu masih inget gak Terakhir datang bulan Di tanggal berapa Bulan lalu dok Oke Kalau gitu mari kita periksa Yuk Oleh saya periksa ya Gimana keadaan kandungan saya dok Iya disini usia keamilan ibu Sudah menginjak 3 minggu ya bu Dan Ya saya harap ibu jangan terlalu stres ya Karena saat ini Kondisi jalan ibu Sudah masa pertumbuhan Ini sih pak bu Bapak sama ibu sudah daftar sebelumnya Sudah Atas nama raja dan Kebetulan dokternya juga sepupu saya Oh iya dokter Iqbal juga tadi sudah pesan ke saya Kalau bapak raja dan ibu akan datang Silahkan tunggu sebentar pak bu Karena masih ada satu pasien yang lagi dipiksa Walah sih ya Silahkan Dari hasil investigasi sementara Berdasarkan bukti rekaman kamer CCTV yang kami periksa dengan intensif Sebelum mobil Rama tergelincir masuk ke jurang Mobil Rama hampir taberkan dengan mobil orang lain Jadi Ini bukan murni kecelakaan pak Tapi kami yakin Orang itu memang sengaja ingin menabrak Dan melenyapkan nyawa Rama Ya Allah Rama Ya Allah Apa itu artinya Dan Rama memang sengaja dibunuh sama orang Tapi Siapa orangnya Tega banget sama Dan Rama yang sebaik itu Jadi kesimpulan sementara Kejadiannya seperti itu pak Ya Saya mohon informasi ini jangan sampai anak saya raja tahu pak Saya gak mau sebelum kasus ini benar-benar terbukti dan lakunya tertangkap Kenapa seperti itu pak Saya tahu atak anak saya pak Dia sangat temperamen Saya gak mau dia main hakim sendiri Untuk mencari pelaku pembunuhan itu Baiklah kalau begitu pak Tapi yang pasti Tim kami Masih terus melakukan investigasi Agar pelakunya bisa segera ditangkap Sehingga Kasus ini bisa segera terungkap dan terpecahkan Oh iya pak Irmandi Boleh kami izin bertemu dengan Saudari Arsi Yang bersama dengan Almarhum Rama Pada saat kecelakaan itu terjadi Iya iya Tentu saja boleh pak Cuman sekarang Arsi lagi sama anak saya raja Untuk konsultasi ke rumah sakit Boleh Saya minta nomor HPnya Karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke dia Iya Saya share sekarang ya Baik pak Arsi itu Sudah menikah dengan Adiknya Rama Namanya raja Dan itu atas permintaan Almarhum Rama Sudah saya kirim pak Wah oke Terima kasih pak Iya pak Saya kebetulan sudah tahu kabar itu Dari media Baik pak Irmandi Saya rasa cukup Saya Danakan saya Mohon pamit dulu pak ya Nanti kalau ada info lebih lanjut Kami akan kabar di bapak Terima kasih pak Selamat malam Terima kasih selamat malam Terima kasih pak Apakah kondisi keurangan yang sering lelah dan mulai ini akibat kehamilannya Ya memang wanita sering lebih cepat merasakan lelah dan lemas ya selama kehamilan Dikarenakan ada perubahan hormon selama kehamilan Dan sering berjalannya usia kehamilan Metabolismi tubuh ibu akan semakin meningkat Dan itu akan mempengaruhi hormon progesteron Jadi ibu hamil terutama di trimester awal Akan sering mengalami ngantuk dan lelah Saya buatkan resepnya ya Dengan ibu Rania Iya Oke Resimnya sudah selesai Kalian bisa Antarkan ini ke apotek disini ya Dan ingat Untuk vitamin dan obat-obatannya Jangan sampai telat ya Diminumnya Ya Agar bayi Bertumbuh dengan sehat Iya Makasih ya dok Iya sama-sama silahkan Raja Aku mau ke toilet dulu ya Kenapa gak diharta di siar sih Sebentar aja kok Nanti kamu masuk buluan aja Aku musuh dari toilet Iya terasa 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 Dan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Raja, gimana? Sudah ketemu sama Iqbal? Iya, aku lagi ngantri Pak Oh, oke oke Nanti kalau sudah ketemu, sudah periksa Kalau sudah ada hasilnya, kamu segera kabarin Papa, oke? Oke Pak Semoga menantu aku bisa cepat hamil Dan aku dikaruniai seorang cucu Setidaknya itu bisa jadi penawar duka setelah kehilangan Rama Dari hasil investigasi sementara Sebelum mobil Rama tergelincir masuk ke jurang Mobil Rama hampir taberkan dengan mobil orang lain Jadi Ini bukan murni kecelakaan Pak Tapi kami yakin Orang itu memang sengaja Ingin menabrak dan melenyapkan nyawa Rama Kalau memang investigasi sementara polisi itu betul Astagfirullahaladzim Siapa orang yang tega mencelakai dan membunuh anakku Rama ya? Apa dia punya musuh? Tapi siapa? Rama anak yang baik Banyak yang suka sama dia Ya Allah Rama Kenapa nasibu jadi begini nak? Terima kasih